Podcast Radio ini bagian kedua dari bagaimana cara membuat orang suka dengan Anda. Kami sarankan sebelum menyimak video bagian dua ini, tonton video bagian satunya terlebih dahulu silahkan klik linknya ada di atas atau ada di deskripsi. Jangan lupa subscribe kami dan aktifkan tombol loncengnya. Halo, jumpa lagi bersama Mimin Freddy, cara membuat orang suka dengan Anda bagian kedua. Pada bagian pertama, kami sudah sampaikan beberapa hal menarik bagaimana caranya supaya Anda disukai oleh orang lain. Di sana kami sudah menjelaskan beberapa trik dan tipsnya, Anda bisa menyaksikannya di video bagian pertama. Yang keenam, berdasarkan dampak paparan kebiasaan orang cenderung menyukai orang lain yang familiar dengan dirinya. Dalam suatu contoh fenomena ini, para ahli psikologi University of Pittsburgh meminta empat wanita untuk berpura-pura menjadi mahasiswi dalam sebuah kelas kuliah psikologi. Masing-masing wanita itu hadir dalam kuliah dalam jumlah yang berbeda. Ketika para peneliti menunjukkan foto empat wanita itu kepada 130 mahasiswa, mereka menunjukkan kedekatan yang lebih kepada wanita-wanita yang lebih sering mereka lihat di kelas. Walaupun tidak pernah berinteraksi dengan wanita-wanita itu. Itu poin nomor enam, meluangkan waktu dengan orang yang ingin dijadikan teman. Yang ketujuh, sentuhan sabli binal terjadi ketika menyentuh seseorang dengan sangat tidak kentara sehingga mereka hampir tidak menyadarinya. Contoh paling nesim adalah tepukan punggung seseorang atau sentuhan pada lengan yang bisa membuat mereka menjadi lebih hangat kepada kita. Dalam sebuah penelitian di Perancis pada tahun 2007 yang terbit dalam jurnal social influence, kaum pria muda ditugaskan berdiri di pojok-pojok jalan dan berbicara kepada para wanita yang melintas. Eksperimen itu berjalan selama tiga minggu dan melibatkan 120 wanita. Hasilnya, beberapa pria memiliki angka kesuksesan dua kali lipat dalam memulai obrolan ketika secara ringan menyentuh lengan si wanita ketika mereka mengobrol dibandingkan dengan yang tidak melakukannya sama sekali. Sebuah eksperimen oleh University of Mississippi dan Rhodes College meneliti dampak sentuhan antar orang untuk pemberian tip di restoran. Beberapa pramu saji ditugaskan untuk secara singkat menyentuh tangan atau bahu pelanggan ketika memberikan uang kembalian. Ternyata, para pramu saji yang melakukan hal tersebut merauk jauh lebih banyak tip daripada para pramu saji yang tidak menyentuh para pelanggan mereka. Yang kedelapan, dalam suatu penelitian University of Yeoming, sekitar 100 mahasiswi S1 melihat foto-foto seorang wanita lain dalam satu di antaranya empat gaya, yaitu senyum dalam posisi tubuh membuka, senyum dalam posisi tubuh menutup, tidak tersenyum dalam posisi tubuh membuka, dan tidak tersenyum dalam posisi tubuh menutup. Hasilnya, menenggarai bahwa wanita yang ada dalam foto paling disukai ketika ia tersenyum tidak tergantung kepada posisi tubuhnya membuka atau menutup. Dalam penelitian yang lebih baru, para peneliti di Stanford University of University of Diasburg, eksen mendapat bahwa para mahasiswa yang berinteraksi satu sama lain melalui avatar merasa lebih positif tentang interaksi itu ketika avatarnya menampilkan senyum yang lebih lebar. Dan yang terakhir, nomor sembilan, para peneliti Harvard baru-baru ini mengungkapkan bahwa bicara tentang diri sendiri mungkin bisa memberi imbal, sama halnya dengan makanan, uang, dan seks. Secara umum, orang menghargai seseorang pendengar yang baik. Dalam sebuah penelitian, para peneliti meminta para peserta duduk dalam mesin FMRI dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan tentang pendapatnya ataupun pendapat orang lain. Para peserta diminta untuk membawa seorang teman atau anggota keluarga ke eksperimen dan pengiring itu duduk di luar mesin FMRI tersebut. Dalam beberapa kasus, para peserta diberitahu bahwa tanggapan-tanggapan mereka akan dibagikan kepada teman atau kerabat. Dalam beberapa kasus lain, tanggapan mereka tidak diteruskan ke siapapun. Hasilnya menunjukkan bahwa kawasan-kawasan otak yang berkaitan dengan motivasi dan ganjaran menjadi paling efektif ketika para peserta berbagi informasi secara publik tapi juga aktif ketika mereka bicara tentang dirinya walaupun tidak ada yang mendengarkan. Dengan kata lain, membiarkan orang lain membagikan satu atau dua kisah tentang hidupnya daripada kita sibuk bicara tentang kisah kita dapat memberi kenangan yang lebih positif kepada interaksi tersebut. Nah itulah akhir dari cara membuat orang suka dengan Anda bagian kedua. Jangan lupa tonton juga bagian pertamanya agar makin lengkap informasinya. Tulis komentarnya di kolom komentar jika ada sesuatu yang ingin didiskusikan bersama yang lain. Dan jangan lupa dibagikan agar makin banyak yang mengetahuinya. Dan jangan lupa subscribe kami dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa.